Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai rekomendasi tempat sharing Shopee Affiliate Jadi buat teman-teman pemula nih, atau buat teman-teman yang udah bergabung dengan Shopee Affiliate Tapi belum dapet komisi, wajib banget simak video ini Karena ini bisa membantu kalian supaya bisa dapet komisi teman-teman Buat kalian semua yang pengen tau tempatnya dimana nih, sharingnya dimana Langsung aja simak video berikut ini Pertama, kalian harus masuk dulu ke Shopee Jadi disini kalian harus cari produk yang memang menarik Kemudian diskonnya juga bagus, atau memang yang lagi diskon gitu Disini kalian bisa lihat dari flash sale Biasanya banyak banget barang-barang yang lagi diskon Kemudian, kalian juga harus perhatiin ya Untuk toko yang bakalan kalian share produknya Itu harus tokonya itu Starseller, Starplus, atau Shopee Mall Jadi kriterianya itu ada tiga ya yang tadi aku sebutin Kalau misalkan tidak memenuhi syarat yang tadi Kalian gak bakalan dapet komisi Walaupun kalian share ribuan link gitu ya Karena syaratnya itu yang tadi ya untuk tokonya Oke, kita akan langsung aja cari produk yang menurut kita bagus Dan menurut kita tuh layak untuk di-share gitu loh Dan menurut kita tuh kira-kira ini produk tuh kayaknya bakalan banyak yang minat gitu Jadi aku bakalan share produk ini Jadi ini tuh produk tunik polos yang oversize Untuk penilaiannya cakep banget ya 4,9 Ya minimal kalau misalkan kalian nih mau share link Minimal penilaiannya itu 4,7 Jangan sampai di bawah itu Karena kalau di bawah itu ya dipastiin sih kurang bagus ya kualitasnya Apalagi kita mau share link ya kita harus pastiin produknya bagus dong gitu loh Terus kalian harus lihat di bawah ini Ini udah star ya untuk tokonya udah star seller Jadi kita aman ketika kita share link produk ini Kita bakalan dapet komisi Langsung aja kita download gambarnya Oke, bebas untuk download gambarnya Kalian bisa pilih beberapa gambar dari toko ini Aku bakalan pilih 2 gambar aja Terus kita akan salin link ya Disini ada panah Tinggal klik aja Salin tautan Oke, udah ya Udah disalin tautan Kemudian gambarnya juga udah di download Kita akan back Dan akan pilih mau share link produk dimana dulu nih Aku bakalan share link di facebook terlebih dahulu Dan aku kasih tau ke teman-teman semua Share link di facebook tuh bener-bener harus wajib banget ya Apalagi buat pemula Kalian wajib banget share link disini Karena Jangkauannya itu luas banget ya untuk facebook Bukan orang-orang yang berteman dengan kalian aja yang bisa lihat ya Kalau misalkan ada yang membagikan postingan kalian Itu Kemungkinan kalian bisa Lebih apa ya Ya siapa tau klik link yang kalian share gitu ya kan Jadi harus wajib banget kalian nge-share di facebook Oke Nah Terus aku bakalan Posting di beranda dulu Untuk tata letaknya Kalau fotonya lebih dari 3 atau misalkan 4 Kalian bisa pilih tata letak nih Ada banget Banyak banget gitu ya Maksudnya Kriteria-kriteria Atau bentuk-bentuk Untuk memposting foto Kemudian tulis captionnya Jangan lupa ya Untuk caption Silahkan kalian pilih caption yang semenarik mungkin Oke Selesai Kita posting Gampang banget kan Untuk posting Sharing Shopee Affiliate Di beranda facebook Nah setelah itu Kita pastiin ya Linknya itu berubah menjadi warna biru Karena kalau misalkan warna hitam Itu linknya pasti ada yang salah Gak bakalan bisa di klik Kita akan coba klik Nah ini dia Ini adalah Produk yang tadi aku saling linknya Dan aku download gambarnya Jadi udah oke ya Dan udah betul Jadi kurang lebih seperti itu ya Kalau misalkan kalian mau Share link di beranda facebook kalian Terus gimana nih Kalau misalkan mau share link produknya Itu di cerita Sebenarnya bisa-bisa aja ya Kalian share link di cerita Cuman kalau di cerita ini Si linknya itu gak bisa di klik teman-teman Jadi mati gitu loh Jadi linknya itu Bentuknya cuman kayak tulisan doang Tapi gak bisa di klik Menuju link Shopee Affiliate-nya gitu Menuju link Shopee-nya gitu loh Nih aku bakalan contohin Nih aku bakalan contohin Tapi kalau misalkan kalian mau posting Untuk di cerita itu Mendingan di beranda aja Karena disini tuh bentuk Bentuk linknya Tidak langsung menuju ke link yang kita tuju gitu Tuh jadi gak bisa Gak bisa di klik sama sekali Kayak gitu Kalau mau Selain di cerita Kalian bisa Share linknya itu di reel Nah kalau di reel itu Bisa di klik untuk linknya Aku bakalan kasih contoh ya Tapi Bentuknya itu harus video teman-teman Kalau dulu reel Masih bisa ya Pakai foto Tapi sekarang udah gak bisa Oke Aku kasih contoh doang ya Nih Misal Ini ya Nah misal ini Tapi kalian harus Apa namanya Tempelingnya Nah oke Langsung posting Nah Terus Kalian harus Nulisin linknya itu Di deskripsinya Ini aku Kasih contoh aja ya Oke Terus bagikan Jadi kalau misalkan Di reel facebook Kalian bisa Menggunakan reel facebook Kemudian nanti tuh linknya Bisa diarahin langsung Ke link shopee Tapi Ya Harus nulisnya itu Di deskripsinya ya Teman-teman Tapi lumayan Kalian harus edit dulu Videonya gitu Dan ini aku bakalan Kasih contoh Bener gak sih Kalau Promosiin link Di reel itu Bisa langsung Menuju ke linknya Langsung gitu Beda dengan cerita Biasa Cerita anda Yang ada di facebook Biasa ya Kalau tadi kan Cerita anda tuh Gak bisa di klik Karena memang Linknya link mati Gitu loh Kayak gitu Jadi Sambil kita nunggu nih Aku kan lagi posting Di reel ya Supaya kalian bisa tahu Jadi kalau misalkan Kalian mau Share Atau mau share link Produk Shopee affiliate Kalian bisa share link Di beranda Terus bisa share link Di reel Nah ini adalah Reel Yang tadi aku Yang tadi aku Posting Cuman linknya Ini link yang baju Tadi ya temen-temen Jadi ini tuh Bener-bener Cuman contoh doang Karena tadi Baju tuh Cuman bentuknya foto Jadi gak bisa Pake reel Gitu Nah Ini dia Nah sebenernya sih Kalau misalkan mau Bentuk video Bisa download dari sini ya Cuman tadi aku Nge-save-nya Cuman foto doang Tapi udah Aku kasih contoh ya Ternyata memang Kalau reel Itu Bisa Langsung menuju Ke link Shopee-nya Kayak gitu Aku udah info Ini cuman contoh doang Tapi bakalan aku hapus lagi ya Karena tidak sesuai gitu loh Maksudnya Linknya gak sama-sama videonya Karena aku cuman Ngasih contoh doang Bahwa Kalau misalkan kita Nge-share produk Di reel Itu lumayan bisa Mengarahkan Customer itu Langsung ke Link yang kita salin Gitu loh Jadi Lebih mudah juga Gitu Beda dengan cerita ya Dan selain Di beranda Kemudian di reel Ada juga Grup Kalian kalau misalkan Punya grup Bisa posting Di grup juga Asalkan grup Grupnya Grup yang bebas Posting ya Bukan Grup yang Harus berbayar Kayak gitu Oke Itu untuk Di facebook Kemudian Kalian wajib Juga nih Posting di WA Karena kenapa Karena di WA Juga pasti Banyak orang Yang Misalnya nih Dia liat-liat Story WA Iseng gitu loh Siapa tau Ada orang yang Tertarik dengan produk Yang kita share Gitu ya kan Nah caranya Seperti ini Masuk ke WA Kemudian di status Masuk Pilih Nih Foto Karena di WA Gak bisa langsung Ngelampirin link Jadi tuh gak bisa Barengan sama foto Jadi kita Akan tulis Caption aja Nah Kayak gini Posting dulu Next Kita Bikin lagi Link Tunic Oversize Tempel Untuk linknya Nah Kayak gini Jadi Pertama Kalian posting Fotonya dulu Pembelian bisa Klik link berikut Dan ini dia Kita akan coba Klik linknya ya Nih Ini adalah link hidup Ya Kalau di WA Jadi bisa langsung Diarahin ke Link Shopee Yang tadi kita Share Nah Ya kan Mudah banget kan Share link di WA Jadi buat teman-teman Pemula Atau teman-teman Yang belum Dapat komisi Sama sekali Atau susah banget Dapat komisi Kalian Jangan khawatir Pokoknya kalian harus Share link itu Secara konsisten Tiap hari Di WA Di Facebook Dan seterusnya Jadi Bener-bener Harus sabar banget Karena Di Facebook itu kan Lumayan banyak Jangkauannya Jadi Pasti kemungkinan besar Bakalan ada orang Yang ngeklik Atau orang yang tertarik Dengan postingan kalian Oke teman-teman Itu dia video dari aku Untuk Rekomendasi Tempat sharing Shopee Affiliate Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye